Terima kasih. Enggak, kami kira jika pilihan atau gimana? Pak Cuma bukan gitu tenang. Ini pasti kedotoran agak muan. Apa? Aku kalau saya ikut nanti sama Mbak Yayo. Soalnya aku kan enggak selalu keinginnya. Iya. Ya terlalu saya ikut. Isma, kamu jangan putus asa dong. Aku sama Wojim udah berjuang buat ngembalikan suara kamu. Terus kamu enggak mau ikutan loh Mbak, Il. Udahlah kamu pakai baju aku aja biar bisa ikutan loh Mbak. Yang penting tuh isi selamanya, bukan bajunya. Iya Il, aku tukung kamu kok. Kalian berdua, aku tukung kalian. Alhamdulillah. Udah, Udah. Udah, Maslah. Kamu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceramah Luqman hari ini, Luqman mau nanya dulu nih dua kali. Yang pertama, siapa yang disini orangnya yang berharta? Saya dong. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang disini berharta tapi tidak melakukan kewajibannya? Astagfirullahaladzim, itu bukan keantin saya. Karena Rasulullah bersantai barang siapa yang berharta tapi tidak melakukan kewajibannya. Nah, kalau kalian belum tahu kewajibannya itu apa, kewajibannya itu seperti memberikan zakat, bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, dan lain-lainnya. Nah, bila tidak melakukan kewajiban itu, maka Allah akan jadikannya pada hari kiamat. Akan dibakar hidup-hidup di api neraka. Coba kalian semua bayangkan, bagaimana rasanya dibakar hidup-hidup di api neraka jahanam dengan lava berkali-kali semuanya akan rantai. Tubuh akan hilang, turang tidak ada, ngeri. Satu lagi akan disetrika hidup-hidup, berikan makannya bagi orang yang berharta, harus bersedekah, harus melakukan kewajibannya. Nah, serem kan? Serem kan? Segini, Bu, cerah mahlukman hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, Soleh, boleh dipersilakan momentarnya. Kalau menurut saya, lukuman ini udah cukup bagus. Tapi, karena ini konten yang buat anak-anak, lain kali tolong diperhatikan, temanya jangan yang serem-serem, ya? Oh iya, ya, 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 ya. Karena aku ingin pertama kali tampil jerabat di depan banyak orang. Apa gunanya kamu latihan di depan kami? Tapi, Kak, bukan penonton. Ini malah coba dedek. Tapi, Kak, harus latihan. Tapi, caranya kalau aku... Grogi. Eh, caranya gimana ini? Eh, jangan grogi. Semangat, percaya diri. Nih, Pak Dijarit. Cara supaya fokus konsentrasi. Ambil nafas. Ambil nafas. Ambil tipi. Ambil nafas. Buang di mulut. Ambil nafas. Ambil nafas lagi. Tahan, tahan, tahan. Oh, iya, iya. Dan peserta selanjutnya... Kak Dilan. Ambil nafas sebuah. Ambil nafas sebuah. Ah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Juga kulitnya tuh yang putih. Seperti aku. Ya, ke. Makanya beliau itu sering dipanggil Humaira. Yaitu gadis yang pipinya bersemu merah. Oke, sekian dulu ceramah dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Umi Sofya, dipersilahkan komentarnya. Materinya menarik. Tapi kalau menurut Umi, penampilannya perlu diperhatikan lagi. Nggak perlu berlebihan. Karena Allah tidak suka yang berlebihan. Jangan lupa. Dan sampai lah kita pada peserta terakhir. Mari kita penyukkan. Ismail! Jangan lupa. Yang ulasen. Jangan lupa. Jangan lupa. Eh, tunggu, 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 tunggu. Ini Ismail, kamu mau pecah dari baju ya? Oh kecil banget nih. Betul banget teman. Ha iya, ha bengit ini. Oh, orang-orang patut notawain aku. Cacu kukup tenang aku lagi. Hei! Hei! Hei, Hei! Hei, Hei, Hei! 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 Bismillahirrohim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi saya minta maaf karena keadaan suara saya Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wa salamu ala asrofil ambiya iwamu salin Wa ala alih wasabi ajumai amma ba'du Hei wah Aduh Ismail udah nih gak usah dibaksain Kalo suaranya lagi serak udah turun aja buang-buang waktu Tau gak sih kalo buang-buang waktu waktu Lukman itu mahal Jadi gak boleh dibuang-buang Udah kalo gak niat turun aja turun-turun Gak siang lain Anak-anak semuanya dengerin tenang Kita harus belajar menghargai Ismail Ismail lagi da'wan saya Kita harus dengerin ya Wuuu 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 Ini adalah kekurangan aku Dan saya juga menyadari Bahwa ini adalah teguran dari Allah Wuuu 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 Tungguhnya kamu akan sekali-kali Tidak bisa menembus bumi Dan sekali-kali kamu tidak akan bisa setinggi gunung Tungguhnya 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 Ada pantun mengatakan Di kereta onok gerbong Cokok Berdoa Biar meminta keselamatan dari Allah Cokok Jadi anak gak boleh sombong Cokok Nanti gak disayang ambil Allah Wuuu Demikian cerama dari si ganteng Ismail Mohon maaf jika ada kesalahan kata Dan perbuatan yang kurang berkenan Wabilai topik walijaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai seorang ustad yang baik dan santun Saya gak boleh membiarkan seorang wanita yang begitu lemah lembut Mengambil hadiah itu sendirian Ijinkan saya untuk membantu ustazah mengambilkan hadiah-hadiah itu ya Boleh ustad Asal tidak merepotkan Ada pantun mengatakan Keperuwakarta belajar agama Cakep Akhirnya kita bisa bersama-sama Eh Bersama-sama gimana maksudnya ustad? Ya bersama-sama mendapatkan pahala Ya kan? Kan ngambil hadiah bantuin ustazah itu kan pahala Iya ustad saya kira Tidak Ngomongin apa ya ustad? Itu Mau bantu ngambil hadiah Oh untuk? Untuk mendapatkan hatinya ustazah jadinya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Untuk mendapatkan pahala Jadi begini ustad Ya kita akan sesama muslim ya gitu Kita hanya mengingatkan Karena Seperti apa niat kita Seperti apa Yang udah dibisikin oleh hati kita Itu didengar oleh Allah SWT Jadi seperti yang Di rukun iman kita yang kata Kodok dan kodar Yang namanya rezeki Jodoh Itu kan memang udah ditentukan oleh Allah SWT Jadi yang penting Ikhlas tulus kan Bantuin ya kan? Niatnya cuma mau membantu kok Ya udah alhamdulillah kalau gitu Kalau gitu saya permisi dulu ya Iya deh Ustazah Ustaz Terus nih customer service ditanya mulu Hah Dodi tau nih Bau-baunya Kayaknya umumus mau ngambil makanan nih Waduh waduh Udah ada lah gini gangguan Kayak gak boleh aja Saya berduaan sama Ustazah Jihan Udah ya Kamu disini aja Gak usah ikut-ikut tanya-anya makanan segala Ustazah Jihan silahkan duluan Dadis first Iya Hah Dodi tau segit Kalau soal makanan Dodi terutama Uli li Ya cakep banget tuh Pak dagingnya Cakep loh Pokoknya kalo daging mah diapain juga Pokoknya rasanya kayak daging ya Pak Iya iya Masa makan daging rasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Gimana? Udah kelar belum? Masalahnya anak-anak juga udah selesai lo Mbak Udah Pasti gak enak Wee, Padri jangan asal jeplak dong Kita nih berdua masak udah lihai Heee, positive yang cantik kayak Nikita Willy ya Perlu ketahui, kemarin aja gak enak keasinan Apalagi sekarang Padri Aduh Aku baru ngolongin Aduh 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 Padri 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 Pagi sih Ustazah Ulala Wah, hadiahnya banyak juga ya Alhamdulillah Ustaz Semua anak-anak dapet hadiahnya Ulala Ternyata Ustazah Jihan ini selain cantik rupanya juga cantik hatinya Baik banget sih Mau ngasih hadiah ke semua anak-anak Afwan Ustaz Tapi semua hadiah ini bukan dari saya Tapi dari om dan tantenya Rehan Ya tapi kan Wasilahnya kan Ustazah yang membagikan hati untuk anak-anak begitu Hehehe Eeeh Yaudah kalau begitu Ustazah Izinkan saya Ustaz Musa yang baik dan santun ini Untuk membawa sebuah hadiahnya sendirian Loh, Ustaz Emangnya Ustaz bisa bawa hadiah sebanyak ini sendirian Aduh Ustazah Jangan ditanya Ustazah Jangankan hadiah sebanyak ini Ya Untuk Ustazah Jihan Gunung Tangkuban Prawa aja saya angkat saya Kuat Enggak Hehehe Sebab bercanda ah Bisa gunung saya angkat Hehehe Iya Ustazah Jadi biar saya aja bawa ya Hehehe Baik Ya Syukuran Ustaz Iya Tapi hati-hati ya bawahnya Oh iya Makasih Loh Ada perhatiannya Sebelumnya Hehehe Saya kejar sedikit Ya Syukur banget Bentar ya Saya coba sesu dulu Hmm Ini mah kecil Ustazah Oh sepuluh segini Iya lah Bisa Ustazah Oh bisa Ustazah Ini saya Ini dia Iya Yang ini Ustazah Ini dulu Iya Iya Sini Sini Alhamdulillah Sini Tekan Ba Aduh maaf Kaget ya Kaget ya Hehehe Iya maaf ya Sedikit Ustazah Iya iya Maaf maaf Dilihat saya bawa nih Bismillahirrahmanirrahim Aduh Oh Ustazah Ustazah Maaf 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 Ustazah Om Mus lagi liatkan sulap Latihan sulap Latihan debus Uli 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 Ustazah Mohon maaf Ustazah Saya gak sengaja tadi Ini Apa namanya Ketendang Kaki meja Gini aja deh Ustazah duluan Ke ruangan perlombaan Iya Biar saya sama Dolit Yang bawa hadiahnya Hah Om Mus Katanya anak kecil Gak boleh kecampur Bisa ngebantuin Olit Sip Sip Hrrrrr Hah Uli Tidak silahkan masuk ke rumah itu aja Biar saya sama Dolit Balanya dia Baik Ustaz Syukronnya Ustaz Iya deh Kebetulan saya juga masih ada yang harus disampein Iya iya deh Waalaikumsalaam Waalaikumsalaam Makasih ya Dodit Iya Sip 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 Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalaam 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 Ya untuk semuanya Ya supaya kita memersingkat waktu Karena sekarang ini udah mulai larut malam Jadi sekarang Ustaz Riza langsung aja umumin Siapa aja pemenangnya Mua dari juara tiga sampai juara satu Yah Oke Untuk juara tiga Itu jatuh kepada Ya Hρω Gitu kan juara satu He